Intro Para saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi untuk kita semua. Di pagi yang indah ini, saya mengajak kita semua untuk bermenung bersama Sabda Tuhan hari ini. Tuhan Yesus Kristus dalam terang Sabda hari ini, memberikan suatu tugas perutusan kepada para murid untuk mewartakan kabar sukacita Injil kepada semua makhluk di dunia. Dalam amanat perutusan itu, Yesus memberikan suatu garansi untuk menyertai, melindungi, dan menyempurnakan semua karya perutusan para murid dengan kekuatan Sabdanya. Yesus menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Inilah bukti bahwa Yesus selalu menyertai dan melindungi bagi siapa saja yang melaksanakan perintahnya. Senada dengan itu, hari ini kita memperingati Santo Fransiskus Saferius dalam gereja Katolik, dia adalah seorang imam Jesuit yang membaktikan hidupnya bagi karya misi di Asia. Dengan semangat pewartaan Injil, Santo Fransiskus pergi ke India, Indonesia, hingga ke Jepang untuk memperkenalkan kabar sukacita Kristus. Pewartan Injil adalah sukacita hidup dan matinya. Prinsip hidupnya ini kemudian mengantar Santo Fransiskus untuk melaksanakan perintah Yesus untuk pergi ke seluruh dunia mewartakan Injil agar semua orang mengenal, mencintai, melayani, dan memuji kebaikan Tuhan. Sehingga pada akhirnya, semua orang yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan yang kekal. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kiranya semangat perutusan para murid dan juga Santo Fransiskus yang kita peringati pada hari ini memberikan semangat dan kekuatan bagi kita untuk selalu membentangkan kabar sukacita Injil kepada semua orang yang kita jumpai dalam hidup melalui kesaksian hidup iman kita. Semoga rahmat Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih.